Ketemu lagi dengan MS Trade Ini Live Trading Tanggal 13 Desember Jam 11.40 Ini adalah menu Running Trade and Interest Stock Menu di Online Trading Mirai Asset yang saya gunakan Ada juga menu yang Mana cuma menampilkan Running Trade aja Sebentar saya cek ya Running Trade saja Running Trade saja Seperti ini Ya Ini adalah menu Running Trade aja Kalau Anda melihat seperti ini Tentu Dalam gambaran Anda Ini adalah satu gerakan yang sangat cepat ya Nah bisa nggak kita mendapatkan keuntungan Dari melihat Running Trade Kalau seperti ini saja Sepertinya kita jadi banyak gangguan ya Karena semua saham yang ditransaksikan Semua saham yang done transaksinya Baik dibeli maupun dijual Ya memang dibeli dan dijual Kesepakatan antara pembeli dan penjual terjadi Sehingga sahamnya dan Semuanya akan ditampilkan di Running Trade ini Apakah kita dapat mengambil keuntungan Atau memanfaatkan pergerakan saham di Running Trade ini Untuk dapat trading Atau untuk mendapatkan keuntungan dari trading Dengan melihat informasi yang mengalir di Running Trade ini Oke saya termasuk salah satu trader yang menggunakan Running Trade ini untuk sebagai ini ya Sebagai sumber bagi saya inspirasi saya harus masuk ataupun harus jual Terhadap saham-saham pilihan saya Sekali lagi ya Untuk masuk atau jual terhadap saham-saham pilihan saya Artinya apapun saham yang mengalir disini Tidak semuanya saya beli Hanya saham-saham pilihan saja Selanjutnya kita akan lebih detail bahas tentang Running Trade ini Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Jangan lupa untuk subscribe dulu channel MS Trade Sehingga Anda akan mendapatkan informasi terbaru ketika saya rilis video terbaru Oke, oke ini menu Running Trade yang lebih ini ya Lebih simple Saya jarang menggunakan ini Saya akan tutup dulu Saya lebih sering menggunakan menu yang ini ya Ini sama Kita akan bahas dulu Di bagian atas ini adalah IHSG-nya ya IHSG-nya Ada dua setting Display A, Display B Ini tampilannya hanya beda Informasinya saja Mana yang ditampilkan duluan ya Gitu Kalau Anda lebih suka buyer duluan Maka ini buyer and seller ya Kalau Anda lebih suka volume Di sini Volume duluan Oke Kemudian di bagian kanan ini adalah Paint Bitover Bitover ya Dari satu saham Yang was kita ini Kemudian yang bawah ini adalah Paint Bitover juga dari Cepin Kemudian yang bagian kanan adalah Portfolio Nah Ini yang saya sampaikan tadi Bahwa saya memantau Running Trade Yaitu ini ya Ini Running Trade Yang memantau Running Trade ini Yang di sini ini Running Trade Saya padu dengan saham pilihan saya Di sini ya Di sini Oke Apa hubungannya Running Trade Dengan saham pilihan saya Oke hubungannya di sini Jadi Running Trade ini Kalau sekedar Running Trade Tanpa kita setting sama sekali Maka semua apa yang tampil di Running Trade ini adalah Semua yang terjadi Di 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 bursa Yaitu semua yang Done Nah bagi saya itu tidak penting Karena saya hanya spesifik mengambil Saham tertentu saja Untuk itu saya aktifkan Settingnya di sini Filternya Oke kita ambil Oke Di filter ini Anda bisa melewatkan Beberapa saham saja Atau melewatkan Maksudnya Tidak menampilkan saham-saham tertentu Hanya menampilkan saham pilihan Anda Maka settingnya adalah Anda bikin dulu Watchlist Ya Anda bikin dulu watchlist Cara bikin watchlist gimana Silahkan Anda masuk Ke Online trading Anda Cari Watchlist Kalau di Mirae Ini ada Saya tutup dulu Di Mirae Ya Di sini Di menu Ini 0 0 07 Atau 50 interest stock Nah di sini Anda bikin watchlist dulu Anda modify Misalkan Anda bikin Watchlist Porto 2 Anda punya 2 porto Oke Misalkan nih Misalkan porto 2 Anda isi Saham-saham Ini ya Misalkan Ini contoh saja Indofood UNVR UNVR ya UNTR ITMG ASII BBRI BBNI Oke Contohnya seperti ini Anda register Akan Terdaftar Oke Sudah masuk ya 7 Ada berapa porto ini Ada berapa list Ada banyak ya Oke Kita kembali ke Ini magic shot Atau ini adalah Rekaman dari Beberapa Beberapa jendela Yang sudah saya rekam Di sini Di magic shot Magic shot 1 Magic shot 2 Magic shot 3 4 Yang aktif adalah 4 Nah Di sini belum ada perubahan Di sini Di bagian porto ini Belum ada yang Tadi kita isikan porto 2 Belum ada ya Kita akan Klik dulu Di sini Di magic shot 4 Artinya kita merekam Apa saja yang sudah Kita set Untuk tampil Ya Udah Oke Ini udah refresh Kita klik Di sini Ada porto 2 Ya Nah Inilah porto 2 Tampilan seperti ini Ya Di bagian kiri Adalah running trade Di bagian Sini adalah Bit over Sini bit over Kemudian di bagian kanan Adalah porto folio Nah Bagaimana cara saya Mengambil Manfaat dari Pergerakan saham ini Jadi tidak semua Pergerakan saham saya ambil Ya Ini saya kembalikan dulu Di sini porto folio Saya pantau adalah Was kita Jadi saya masukkan Was kita Oke Kemudian yang bawah Adalah C pin Karena saya sedang Ada barang itu Jadi ya Di bagian kiri Adalah running trade Di bagian Ini Yang saya klik ini Adalah Bit over Atau detail Dari was kita Kemudian di bawah Detail dari C pin Di bagian kanan Adalah porto folio Bagian kiri Mengindikasikan Pergerakan saham Yang done Bagian Tengah ini Bit over ini Dua saham Yang detailnya Saya pantau Dan bagian kanan Adalah Porto folio Yang saya pantau Secara keseluruhan Nah Bagaimana saya Bisa Mengambil Manfaat Dari Pergerakan Running trade ini Untuk Seperti ini Saya pikir ini Belum memberikan manfaat Sebelum kita set Kita akan set dulu All stock tampil ya Tidak memberi manfaat Nah disini Kita set di Favoritnya Kita hanya Pilih saham-saham Terutentu Yang sudah masuk Porto folio Kita Nah ini Misalkan saya memasukkan Porto 2 Porto ini Kemudian Pantau Misalkan Nah seperti itu Nah oke Kita klik dulu Ini sudah bergerak Saham-saham yang Masuk Watchlist kita Namun kadang Beberapa saham ini Pergerakannya masih Satu lot Satu lot Menurut saya ini kok Seperti yang beli retail Kita set dulu Lagi set ya Volumenya Minimal 50 lot Oke Kemudian apa Yang price nya Oke price nya Nggak perlu kita aktifin Mungkin kita change Di change nya aja Kita hanya Mau melihat saham yang 0 Kenaikannya 0 Sampai 99% Artinya Hanya saham yang Bergerak positif Dengan aktifnya ini Maka di running trade Hanya saham yang Ijo saja Klik Ijo atau 0 Anda akan lihat Saham yang Ijo atau 0 Disini jadi Agak lambat Kenapa Karena filter yang aktif Adalah ini Pergerakannya Change nya 0 sampai 99% Dan volumenya 50 Oke kalau volumenya Kita kecilin Boleh Lebih cepat ya Nah jadi gini Disini Saya gunakan Range ini Price Change Dan volume ini Untuk memfilter Pergerakan saham Misalkan saya Mau memantau Semua saham List saya Ini saya aktifkan Semua ya Kemudian saya Hanya memantau Saham yang Volumenya Besar Dijualnya Dijual belikannya Yaitu Misalkan 100 Dengan Asumsi saya Apabila Ditransaksikan Dengan volume besar Berarti yang makan Paling tidak Bukan retail Kan seperti itu Oke Ya seperti ini Dari sini kan terlihat nih Yang keluar besar-besar nih Apabila Anda ingin Menyempitkan retail Ini lagi Menyempitkan volume lagi Hanya 100 Oke Ada masalah Kita klik dulu Oke Sekarang kelihatan Hanya saham-saham Yang volumenya Di atas 100 Saja yang tampil Di running trade Ini apa fungsinya Ini fungsinya adalah Saham-saham ini Ditransaksikan Dengan volume besar Nah Misalkan Anda Tertarik nih Dengan tram Kita tertarik Dengan tram Anda-anda klik aja Nah Begitu Anda klik Dia akan detail disini ya Klik ini Misalkan Anda Tertarik tram disini Tram di harga Berapa ini 176 Nah Anda mau detail Anda lari ke Ini Dari sini Ya Anda lari ke sini Ya Disini detailnya tram Sorry Anda ganti lagi Tram ya Disini Ini done-nya berapa saja Order-nya Block summary Trade book Trade book itu di harga Berapa saja Dari open sampai close-nya ya Tick chart-nya Transaction-nya Ini cenderung mana Ini Sell-nya Ini buy-nya Ini sell-nya Kemudian Ini 10 order Ini far range-nya Bulley-nya seperti apa Recommendation-nya seperti apa Financial-nya seperti apa Nah itu sekilas saja Sekilas saja dari detail Kalau Anda pengen Tahu Tapi kalau Anda sudah Mantosami itu Biasanya sih Sudah hafal gitu loh Oke Kita kembali lagi Kita tertarik Pergerakannya tram Misalkan kok Volumenya cukup besar Tapi kita harus lihat Tram itu posisi Chart-nya seperti apa Kita klik multi chart Nah Kita pilih tram Apakah masuk kriteria System trading Nah ini sistem trading Nah ini sistem trading ya Ini sistem trading dari Ini sistem trading dari Kita Jadi apa sistem trading kita Sistem trading kita Terdiri dari Candlestick Ya ini candlestick Candlestick Terdiri dari Moving average 520 5 20 dan 200 5 cross up 20 Disinyalkan disini 5 cross up 20 Kemudian MA200 Oke kita klik Jadi Disini MA200nya Nggak kelihatan Di era Kita kecilin Nggak kelihatan ya Oke Disini yang tampil hanya MA20 Dan MA5 Dimana dari sinyal yang kita Aktifkan tadi Ternyata tram muncul sinyal MA5 Cross 5 MA20 Ya Kemudian Disini Ini adalah momentum Untuk menghitung momentum Saya double klik ya Nah di momentum ini Saya men setting Momentum over 50 Akan ditampil Over 50 Ini akan ditampilkan ya Merah Tapi momentum 0 Akan Biru Ini coba saya hapus dulu Ini akan hilang Gambar yang disini Akan hilang semua ya Yang disini akan hilang semua Nah Hilang kan Nah disini Kita gunakan momentum Untuk melihat Kesungguhan pergerakan Dari saham tersebut Kita klik lagi Settingnya Nah kita isi 50 Di atas 50 Dan di bawah 0 Ternyata Dia baru saja naik Dari 0 Artinya apa Ini momentumnya ini kan Kalau dilihat dari ini Negatif nih Berarti di sell ya Momentumnya masih negatif nih Ini anda lihat Di ini Di sini nih Di Yang tertunjuk ini kan Ini nunjuk berapa Ini nunjuk 51 40 Ya 27 Nah Ini garis yang saya aktifin tadi Itu untuk menunjukkan Bahwa dia mulai beranjak dari 0 Tapi nanti Bila dia mulai Benar-benar serius Dia harus di atas 50 Yang ini Contoh saham yang Momentumnya udah di atas 50 Itu berarti saham-saham yang naik Contohnya C-pin Ya Ini momentumnya di atas 50 50 ya Ini saya Ikutin ya Ini Itu Berapa itu Ini Ini garis 50 itu disini Berarti dia serius Dari momentum Terlihat serius di atas 50 Dari MACD MACD Juga terlihat bermain di atas 0 Jadi Sebenarnya Anda pakai satu indikator Dua indikator Sama Sebenarnya ya Kalau satu indikator Memberi info Ke kanan Itu biasanya indikator yang lain Yang sejenis juga ke kanan Bila ingin detail Bisa dilek Cek seperti ini ya Nah seperti ini ya Pergerakan saham-saham Dengan kenaikan tinggi Atau berterus Masih terus menerus Itu biasanya momentumnya positif Disini momentum di atas 55 saya gunakan Anda mau set momentum lain juga bisa Atau misalkan Anda Bener-bener Mau cari saham yang Tidak tipu-tipu Atau 100 Momentumnya Boleh Anda set 100 Nah Ini di 100 dia Di 100 saja masih lolos nih Cepin Berarti dia masih serius Pergerakannya Kemudian contoh lainnya Inco Oh Inco ya Nah nih Ini Inco Anda lihat Di Inco ini Dari grafiknya dulu ya Dari grafiknya dulu terlihat Ini masih downtrend Dan dia Ini ya Gigi gergaji ya Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Jadi kalau trendnya masih cenderung turun Belum breakout Nah Kita bisa Ini masih Naked ya Masih naked Belum gak Gak naked juga sih Ini dengan menggunakan Indikator moving average Kalau naked itu sama sekali Tanpa indikator Hanya menggunakan candlestick Oke Dari sini Anda lihat trendnya apa Trendnya adalah Masih turun Anda lihat trendnya masih turun Ya Anda lihat trendnya Satu Dua Kasarannya seperti ini Tiga Ya masih turun Tapi di sini sih mulai Sudah ada ini ya Sudah ada pembalian lah Jadi trend pertama Di break Ini di break Sehingga membentuk Resistan kedua Di break lagi Membentuk resistan ketiga Resistan ketiga Di break Tapi di test lagi Nah Itu kan Masih satu Pen ya Ini berisi Candlestick Sama moving average Oke kita tambah Indikator Nah jadi kelihatan Seperti ini Tapi Di sini sekilas Kita lihat dari momentumnya Cenderung di bawah Dan moving average Cenderung di bawah Jadi kesimpulannya Down trend Oke Sorry ini bahasan untuk chart Jadi terlalu panjang Tapi sebenarnya ini bagian dari Saya memantau saham tadi Nah jadi kan saya tadi bilang bahwa Ketika saya menemukan satu saham Misalnya Trump ya tadi Saya mau cek detailnya adalah Ke bit overnya Trump Nih ya Namun Kalau saya ingin melihat posisi harga Yang detail dari Trump Saya masuk ke chart Di sini Trump ini ya Trump ada sinyal Up Tapi saya nggak beli ya Saya hanya Membahas di sini Membahas berdasarkan sistem analisa Saya Oke Jadi di sini Saya ulang lagi Bila Anda bingung Running trade ini bagian kiri Berisi saham-saham terfilter Bagian kanan berisi Watchlist Bagian ini adalah Detail Bit over ya Saya mau tampilkan yang mana Bisa Mau saham Ipo yang saya pantau Bisa LK45 bisa Nah kebetulan tadi Bahasanya kan Trump ya Setelah saya menemukan Satu saham Dengan volume Pergerakan yang tinggi Dari running trade Saya cek di sini ya Saya cek lagi Di bit overnya Saya cek di Multi chartnya Di chartnya Jadi apa yang saya cek Volumenya Volumenya ya Kemudian bit overnya Yaitu Ini posisi bit overnya Timpang atau enggak Kemudian broker summarynya Ya Trade booknya seperti apa Average pricenya seperti apa Kalau perlu Farage-nya seperti apa Oh ini ternyata Farage-nya mulai beli Setelah Beberapa hari jual Nah Baru cek di Ini Di chart Oh ternyata Trump setelah Flat Volume Selama beberapa hari Dia ada pembelian yang Tinggi Diawali dengan Kenaikan momentum Di atas Follow Di atas 50 Atau mulai main Atasnya dari Moving average Bila Anda Tidak yakin Anda cek di Chart 60 Di sini Ya Ini chart 60 Masih agak susah Boleh Chart 150 Lebih banyak Ya Itu seperti itu Ini weeklynya Ya Weeklynya Trump Di bawah Tapi sudah mulai Ada perlawanan Weeklynya Kalau monthlynya Monthlynya masih di bawah Tapi weeklynya sudah ada tanda-tanda Ya Di dailynya juga terlihat ada tanda-tanda Kira-kira seperti itu Nah Dari seperti itu Jadi Tadi berawal dari Running Trade Saya melihat pergerakan volume yang Yang Pergerakan yang aktif Maksud saya Saya langsung cek Ke Bitover Bitover Ini ya Posisi Bitovernya Kemudian Farage Kemudian Broker summary Tradebook Baru ke chart Oke Kok bagus Nah Baru Anda Orderkan Beli Saya mau beli Atau enggak Itu Keputusan seperti itu Ini adalah ceritanya Tapi pada prakteknya Saya itu kalau ngelakuin ini cepat Kenapa Kenapa saya cepat ngelakuinnya Karena kan saya sudah bikin list Saya sudah apal Sudah cukup apal pergerakan Resisten dan support dari saham tersebut Itulah kenapa saya pesen Anda lebih baik fokus ke 3 sampai 5 saham saja Tapi itu memberi Anda hasil yang konsisten Ya Daripada Anda Tengok kiri Tengok kanan Tapi ternyata Anda Enggak fokus Gitu loh Anda enggak fokus Anda enggak fokus untuk Trading Atau memantau saham tersebut Anda enggak kasih Alarm Price alarm Sehingga ketika sahamnya lari Anda enggak tahu Kayak gitu Atau Anda Enggak hafal support Resisten lah Walaupun Anda kerja Sambil kerja Trading sambil kerja Karena Anda enggak hafal Anda enggak Enggak belajar sebelumnya Anda enggak Enggak taruh itu Antrian di Support Kayak gitu Itulah Fungsinya kita Fokus Gitu loh ya Fokus Saya juga fokus Saya fokus di Ini Ya di pen Dari Inilah layar Yang saya fokusin Gitu loh Sambil ngerjain yang lain Ada pakai sebelah Pakai laptop Ataupun ketik-ketik yang lain Ya Seperti itu Jadi untuk bisa Tidak miss Dari pergerakan Suatu harga Running trade ini Membantu saya Tapi juga Tidak asal beli ya Tadi ada step-stepnya Step-step Memantau Apa perlu saya jelaskan lagi Kayaknya enggak ya Udah cukup panjang lah Ceritanya Baik Demikian dari saya Tentang Cara saya Melihat pergerakan Satu harga Dengan cepat Baru disimpulkan Untuk masuk atau tidak Baik Saya bikin simpulan Sebelum saya tutup Jadi running trade Saya set Berisi Hanya Ini Berisi Hanya Saham List Pantauan saya Dengan saya filter Volumenya Ya Kalau perlu Kadang Pricenya Tapi price Tidak perlu Karena disini Saya sudah Mantau Saya sudah Ngambil dari My Favorites Jadi saya Hanya menampilkan Saham yang saya Pantau Yang menarik Perhatian Baru Detailnya disini Saya cek Bitover Lebih detail disini Bitovernya Lebih detail sekali Setelah Bitover detail Juga Cek Di Chart Jadi saya Enggak asal beli Udah hafal Udah reset Udah tahu Support resistance nya Baru diputuskan Untuk beli Atau tidak Seperti itu Kira-kira Sistem trading Juga Anda Sudah setup Ini enggak Ini ya Setiap saat Saya tampil Seperti ini Jadi Sudah standar Ya kira-kira Seperti itu Jadi beranjak Dari running trade Kemudian Cek detail Cek chart Baru diputuskan Untuk beli Atau tidak Demikian dari MS Trade Semoga Sharing saya Yang panjang ini Tidak membuat Anda Bosen Semoga memberikan Manfaat Untuk Anda Jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Video-video Dari MS Trade Baik Teman-teman Sekian dulu Terima kasih Ya Dari MS Trade